Mayuritas ulama berpendapat, jika dia merasa akan tinggal di tempat tersebut, menetap lebih dari 4 hari, maka begitu tiba, dia langsung sholat mukim, sholat sempurna. Tapi kalau dia tahu bahwasannya dia akan tinggal di situ kurang dari 4 hari, cuma 3 hari, atau 19 kali sholat, maka dia sholatnya sholat musafir. Atau dia tidak tahu kapan dia akan pulang, tugas tidak tahu berapa hari, 4 hari, dia sholat musafir. Ini pendapat mayuritas ulama. Pendapat yang lain mengatakan, selama kamu masih di luar kota, kamu statusnya apa? Musafir. Kamu pulang ke rumah, kampung itu baru tidak musafir. Selama luar kota, silakan kosor, silakan jama' kalau memang lagi tidak sholat di masjid, silakan, karena kamu masih statusnya apa? Musafir. Saya lebih conong pada pendapat yang kedua. Saya lebih conong pada pendapat, kalau kita misalnya di luar kota seminggu, cuma 2 minggu, atau 10 hari, kita masih statusnya apa? Masafir.